Ketua Harian DPP Partai Grindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan adanya upaya penjegalan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto. Penjegalan itu terkait dengan pencalonannya sebagai presiden pada pemilihan umum 2024 mendatang. Upaya penjegalan itu dilakukan melalui baliho-baliho yang terpasang di sejumlah wilayah. Dasko menilai baliho tersebut telah menjatuhkan popularitas Prabowo. Ia pun menyerahkan proses penanganannya ke aparat hukum. Saya susah kalau kemudian menjelaskan narasinya lebih baik nanti di proses hukumnya. Itu kan akan dikaji oleh aparat penegak hukum mengenai apa yang kami keberatan dan kami rasa setelah kami analisa, rasanya memang itu konten-konten yang hasilnya sepintas kelihatan positif tapi hasilnya akan menjadi negatif di perubahan Prabowo. Disebutkan, baliho itu banyak berada di daerah pemilihan dengan bahsis suara Partai Gerindra. Di antaranya yakni Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Madura. Terkait hal itu, Partai Gerindra langsung menurunkan baliho tersebut dan melaporkan ke pihak berwajib. Terima kasih telah menonton!